Intro Nyawa belum menyatu, badan baru direbahkan Bahkan baru saja bermimpi dalam tidur Rizky Febian bersama keruh harus bangun kembali Untuk melakukan perjalanan panjang Dari Batam menuju Bekasi, Jawa Barat Rizky Febian dan keruh seakan tak mengenal lelah Demi penggemar dan tabungan masa depan Serta perluasan aset berbagi rini usaha jangka panjang pastinya Kehadiran Rizky Febian di Bekasi Yang sudah seperti kampung halamannya sendiri Lantaran masih satu kota dengan rumah sang ayah di Tambun Tempat keseharian Aiki juga Jauh sebelum dikenal publik dan pindah ke Jakarta 2019 silam Karena pekerjaan Aiki disambut penuh kemeriahan ribuan penggemarnya di pelataran panggung sumar ikon Mal Bekasi Tempat festival berlangsung siang tadi Detik-detik kehadiran Rizky Febian disambut teriakan dan tepukan gemuruh ribuan penonton Yang sudah tak sabaran bernyanyi bersama Seperti apa kemerihan lainnya Saat Aiki Sapan Akrep Rizky Febian kekasih mali nirah harja ini Tampil di soundface Bekasi siang tadi Hingga mendapatkan spesial bunga dari penggemar serta momen tak kalah seru lainnya Berikut youtube channel berbagi cerita Hingga CBC merangkumnya Melihat padatnya schedule Rizky Febian sepanjang November ini Dipastikan para penggemarnya tanpa terkecuali Timbul kekhawatiran mendalam akan kondisi kesehatan sang idola Dalam satu doa dan berharap Aiki sepanjang manggung Serta perjalanan dari satu kota ke kota lainnya di Indonesia Bahkan lintas negara Insya Allah dalam keadaan baik-baik saja Adalah harapan para penggemarnya pastinya Hebatnya sosok seorang Rizky Febian Meski schedule manggungnya begitu padat Performnya selalu membekas di hati penonton Terlebih para penggemarnya di seluruh Indonesia hingga lintas negara Pada penampilan siang tadi di soundface Sumaraikum Mal Bekasi misalnya Tak hanya sekedar bernyanyi Berbagi kisah cinta guna motivasi dan memperhubungan setiap pasangan Puntang absen ia selipkan Suka ketat sama orang yang kadang gak bisa memanfaatkan waktu Gak bisa memanfaatkan keadaan Di saat pasangannya tuh udah berkorban dan perjuangkan gitu Merolakan waktu apapun itu demi dia Tapi dia ini merasa kayak dingin aja gitu Padahal kita tuh udah tulus Padahal kita tuh udah punya tujuan serius gitu Tak hanya di Batam dan beberapa tempat bangun sebelumnya Di Bekasi ini juga berbagai aksi koreografi bersama kru Hingga bernyanyi bersama disikat habis ribuan sosok dan pasang mata penontonnya Aiki berhasil membuat larut dalam lagu para penontonnya Bahkan lagu-lagunya sudah dihafal mati ribuan penontonnya tentunya Menjadi kebanggaan tersendiri bagi Rizky Bebian Terlebihkan Sule sang ayah Dan dipastikan ikut dirasakan Almarumah Lina Jubaida Ibu tercinta dari kakak kandung putri Jan Verdi Bintang Dan si bosu Dede Asam Anak pasangan Sule dan samantan Bunda Natali Hosgar Lagi dan lagi Aarido drummer R.V.Bus Musik yang sudah go internasional ini Pun kembali memainkan keahliannya Tak mau kalah para kru R.V.Bus lainnya Mereka pun memperlihatkan aksinya di atas panggung Mengundang decah kagum ribuan penonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo Kak, disini aku mau nanya nih beberapa pertanyaan buat kakak Kamu nanya? Kamu nanya? Kamu nanya? Kamu nanya? Kamu nanya? Kamu nanya? He? Satu kata bukan soundfest dan candung Oke, thank you ya Kak Kak, saya dari sound system mau nanya Hahaha Usai manggun di Semarai Komal Bekasi ini Aiki dan kru akan beristirahat dua hari Selanjutnya pada 9 November akan manggun di Kota Semarang Di hari yang sama Malini juga akan tampil di Grand Kesa Resto di Pekalongan Jawa Tengah Kemudian pada keesokan harinya Aiki bersama Mahalini akan kolab bareng dua adik Rizky Febian, Jan dan Neng Putri Pada konser kata cinta di Bogor Kamis 10 November mendatang Sekedar informasi juga, 6 November hari ini Mahalini juga ada jadwal manggun di sebuah event bulan tahun Namun bersifat privat Terus ikuti YouTube channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja selitana air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih